Intro Hai semuanya, selamat datang kembali di channel aku Kali ini aku mau bawa segudang informasi Mengenai salah satu brand skincare terkenal di Korea Selatan Yaitu Dalba Fitmon Memang brand Dalba ini belum banyak dikenal di Indonesia ini Tapi dia udah terkenal banget di Korea Selatan Bahkan salah satu produknya sudah terjual 5 juta botol Dan terjual laris 1 botol per 1 menit Wow, amazing Kalo udah ngomongin skincare Korea Pasti salah satu yang sudah terpikirkan adalah ke-glowing Sama hanya dengan produk yang bakal aku review kali ini Yaitu How To Get A Glowing Skin Jadi tanpa lama-lama lagi, let's get into it Produk yang bakal aku review kali ini ada dua Yang pertama adalah First Spray Serum Dan yang kedua adalah Peptide Nosebum Mild Gel Cleanser Nah sekarang aku bakal kupas tentang satu persatu Yang pertama, star of the show Yaitu si First Spray Serum Yang sudah aku singgung sebelumnya tadi Yang sudah terjual 5 juta botol itu Nah ini Nah si First Spray Serum ini tuh memiliki nama lengkap White Travel First Spray Serum Jadi dia ini mengandung si White Travel tadi Yang fungsinya untuk mencerahkan kulit Karena dia tuh fungsinya yang memperbarui sel kulit kita Jadi secara otomatis sel-sel kulit yang sudah mati bisa terangkat Dan sel-sel baru akan muncul Jadi wajah kita lebih cerah deh Untuk pertama-tama disini aku bakal bahas dulu packagingnya Untuk si First Spray Serum ini sesuai dengan namanya Dia adalah serum tapi dalam bentuk spray Jadi si packagingnya pun seperti ini Ini adalah botol yang mungkin terbuatnya tuh kayak dari Lebih mirip ke acrylic something gitu lah ya Aku gak terlalu ngerti soal packaging Untuk warna si spraynya ini gold gitu Jadi kelihatannya tuh lebih elegan ya kan Untuk nozzle spraynya kayak gini Kelihatan gak sih? Jadi kayak halus banget keluarnya Jadi dia tuh nge-spraynya bisa lebih ngerata ke seluruh permukaan wajah Dan juga si First Spray Serum ini tuh datang dengan packaging box kayak gini Nah kalo dilihat dari ingredients list yang ada di packaging boxnya ini Semua produk-produknya Dalba ini tuh mengandung bahan-bahan natural Tidak terkecuali untuk si First Spray Serum ini Setelah aku liat-liat dari ingredients listnya Ini tuh banyak banget kayak flower-flower ekstrak Terus ada gingseng root ekstrak juga Pokoknya tuh banyak banget ekstrak-ekstrak kan yang ada di produk-produknya Dalba Nah kelihatan banget kalo si First Spray Serum ini punya dua lapisan cairan yang berbeda Yang paling atas ini warnanya tuh lebih pekat Dan ini isinya per-oil-oilan Jadi si lapisan oilnya itu emang beneran pure vegetable oils Kayak avocado oil sama sunflower seed oil Tapi canggihnya si oil-oil itu gak bakalan menyumbat pori-pori Malah dia bisa memoisturize atau melembabkan dan ngasih hidrasi ke kulit Makanya si First Spray Serum ini tuh bakalan cocok untuk ke semua jenis kulit Termasuk kulit berjerawat dan kulit sensitif Karena dia tuh tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya Kayak paraben, mineral oil, synthetic fragrance Pokoknya ini tuh mengandung natural ingredients Si First Spray Serum ini tuh bisa menjadi all-in-one skincare Misalnya nih kalo kamu bukan anak yang nge-ribet-ribet gelap dalam skincare Or dalam permikapan Ini tuh udah cocok banget untuk kamu Karena ini tuh udah bisa menjadi toner Kalo kamu udah pake facial wash Itu kan untuk menyeimbangkan PH kulitnya bisa pake toner kan? Nah ini tuh bisa banget Terus untuk mengunci hidrasi dari si toner itu adalah caranya pake moisturizer kan? Nah ini juga udah plus sebagai moisturizer Karena dia tuh udah cukup melembabkan banget untuk kulit wajah Jadi ini tuh all-in-one dan multi-fungsi skincare gitu And not to mention, belum lagi Ini udah jadi all-in-one skincare Plus jadi face mist juga Ini bisa dipake sebelum dan sesudah makeup Jadi kalo dipake sebelum makeup Dia tuh bisa sebagai primer yang bikin lengket kulit gitu Terus dipake setelah makeup Supaya si makeup kita tuh lebih keliatan nge-blend Lebih ga keliatan ngeduk gitu Dan ini juga ngasih efek keglowingan gitu di muka Ini juga bisa dipake kalo kamu lagi panas-panasan ya Butuh kesegaran yang hakiki gitu Ini bisa disimpen di kulkas Ini bisa disprayin ke muka dalam keadaan apapun Apalagi kan abis dari kulkas jadi lebih fresh gitu First spray serum ini mengandung niacinamide juga Jadi selain untuk menghidrasi dan melembabkan kulit Dia juga bisa mencerahkan kulit aja Nah karena si all-in-one skincare dan sekaligus primer plus setting spray makeup Ini juga travel friendly menurut aku Karena kan kalo lagi traveling itu males banget bawa skincare-nya banyak-banyak Plus juga setting spray dan primer yang berbeda gitu Ini tuh bisa banget menjadi solusi buat kalian yang beneran pengen ringkas dalam skincare Terus gampang dibawa-bawa saat traveling So I highly recommend this Karena si dua layer ini tuh terpisah Jadi cara pakenya sebelum kamu semprotkan ke wajah Kocak terlebih dahulu Supaya si dua layer tadi tuh terblend atau tercampur Lalu disemprotkan ke wajah Nah disemprotkannya bebas mau berapa semprotan Kalo aku tuh sebanyak yang aku mau Tapi kalo di instruksinya tuh 4-5 semprotan Dan dengan jarak 10 cm dari wajah Supaya dia gak banyak kebuang ke udara gitu Nah setelah itu tinggal ditepuk-tepuk aja Supaya menyeraknya lebih cepat Dan tadaaaah kulit wajah langsung glowing Untuk si serum ini aku pake untuk morning dan night skincare routine aku Kalo untuk aku ini dipakenya setelah pake toner Tapi kalo aku lagi males Aku skip si toner itu Jadi setelah pake facial wash Langsung pake serum ini Gak jarang ini langsung aku timpa pake sunscreen Kalo untuk morning skincare routine Jadi aku skip moisturizer gitu Karena menurut aku dia emang beneran udah melebapkan sih Nah liat aja ini muka aku super glowing kan Dan kalo aku pegang ini udah lengket dan lembab gitu loh Nah untuk produk kedua dari Dalba yang bakal aku review kali ini Adalah Peptide No Sebum Matte Gel Cleanser Atau facial washnya ini Nah seperti namanya Ini kan cleanser Jadi ini tuh dipake setelah kamu ngapus semua makeup yang kamu pake Or kalo kamu gak makeupan Ini juga bisa dipake setelah kamu hapus sunscreen dan lain sebagainya Dan sesuai namanya Ini adalah gel cleanser Jadi teksturnya tuh kayak lebih jelly Bukan yang ke cream gitu Untuk first impression dari gel cleanser ini I love the packaging Sebenernya aku bukan anak packaging banget Please ini tuh cantik banget Terus kayak komposisi desainnya tuh Beneran simple gak berisik Tapi tetep wucu Kayak matching banget ya Sama keseluruhan in frame kali ini Nah pas aku pake ini tuh sebenernya aku gak liat dulu ingredients dan lain sebagainya gitu ya Langsung aku pake aja Terus pas proses pembersihan wajah tuh aku ngerasa kayak Kok ini relaxing banget ya Dari baunya Dari gusanya yang gak terlalu banyak Terus after effects setelah aku cuci muka tuh gak ada perasaan yang kesat Kayak gak nyaman gitu Terus pas aku cek dari packaging boxnya ini Ternyata ini adalah tipe gel cleanser yang aku suka Karena setelah aku liat dari ingredients listnya Sama kayak si first place serum tadi Ini tuh banyak banget mengandung bahan-bahan yang natural gitu Dari flower extract, dari buah-buahan Pokoknya tuh kayak semuanya natural Nih ya Ini ada peppermint lip extract Terus ini ada lavender oil juga Dan kenapa after effect atau perasaan ya Kayak kesan setelah menggunakan gel cleanser ini Aku gak ngerasa kesat mukanya Ternyata dia sudah mencantumkan bahwa dia memiliki pH 5,5 Which means dia lebih mirip ke pH kulit wajah asli kita Yang kurang lebih di pH 5 gitu Karena kan saat proses pencucian muka tuh pH kulit wajah kita lebih ke arah basah ya Makanya itu fungsi toner juga Untuk mengembalikan pH kulit tuh Biar lebih netral lagi Tapi untuk gel cleanser ini Karena dia memiliki pH yang lebih mirip ke kulit wajah kita Gel cleanser ini tuh gak bikin kulit wajah kita terlalu ke arah basah Ngerti kan? Jadi makanya setelah pake si gel cleanser ini tuh Menurut aku gak perlu pake toner yang berbeda Untuk dibalanskan lagi atau diseimbangkan lagi si pH kulitnya Jadi makanya perpaduan antara si gel cleanser ini Dengan si first spray serum ini tuh udah cocok banget Karena setelah pake si gel cleanser ini Aku ngerasa gak perlu pake toner Langsung aja pake ini Jadi kan ini udah sebagai serum Plus toner plus moisturizer juga So this is really a great combo Oh dan juga yang lebih canggihnya lagi Si gel cleanser ini tuh memiliki formula yang slightly acid Jadi dia tuh bisa sebagai chemical exfoliator juga Untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di wajah kita Jadi bisa membantu untuk meregenerasi sel-sel kulit baru Makanya dia bisa slightly mencerahkan kulit wajah Nah ngomongin bahan aktifnya Memang bahan aktif dari sebuah facial wash Pasti tidak akan sekuat itu Pasti tidak akan sebanyak produk skincare yang beneran kayak Terfokus untuk bahan aktif gitu Seperti namanya dia kan peptide no sebum gel cleanser Jadi peptide ini adalah sebuah bahan aktif sebenernya Tapi kalo kita lihat dari ingredients listnya Si peptide ini memang diurutkan di bagian akhir gitu Tapi gak akhir-akhir banget sih Ketiga terakhir Yaitu acetyl hexapeptide 8 Tapi setelah aku lihat dari instruction buksnya Si face wash ini tuh mengandung kombinasi dari acetyl hexapeptide tadi Dengan white truffle extract Yang sebenarnya kombinasi bahan tersebut adalah Sebagai bahan aktif untuk anti aging And again karena dia tertulis di ketiga terakhir di list ingredientsnya Meaning berarti dia gak terlalu banyak presentasi Apa kandungannya dibanding dengan produk-produk diatasnya Seperti si serumnya tadi Menurutku si face cleanser ini Bakal cocok juga untuk yang punya kulit sensitif Karena dia tidak mengandung bahan-bahan berbahaya Kayak alkohol, paraben, mineral oil, silikon, dan pengharum sintetis Yang biasanya bahan-bahan itu tuh bikin kulit kita jadi lebih iritasi Untuk cara pakenya ini normal kayak pake pecuci muka biasa Jadi setelah aku hapus makeupnya menggunakan oil cleanser Terlanjut aku pake si face wash ini Aku pakenya satu pump karena satu pump ini bisa untuk satu muka dan langsung berbusa gitu Meskipun busanya gak terlalu banyak Which I like Terus dipijat-pijat di muka sambil aku fokusin di bagian tengah wajahku Biar dia terfokus untuk membersihkan kodi-kodi gitu Lalu dibilas menggunakan air biasa Pokoknya aku cinta mati banget sama si cleanser ini Karena ini adalah jawaban cleanser yang aku suka Busanya gak terlalu banyak makanya dia gak terlalu ngasih efek yang keset gitu Ada sih sedikit keset tapi bukan keset yang gak nyaman Terus ini juga relaxing banget dari wanginya Terus seperti yang aku bilang tadi adalah si packagingnya Aku cinta banget So untuk kesimpulannya Kedua produk ini tuh sebenernya kombinasi yang sangat cocok Si cleanser ini gak terlalu ngasih efek yang keset Makanya dia menurut aku gak terlalu butuh-butuh banget pake toner setelahnya Kecuali mungkin exploiting toner ya Dilanjut pake si first spray serum ini Yang bisa bekerja sebagai toner Plus serum Plus moisturizer Makanya ini kalo kamu gak mau ribet Ini tuh udah cocok banget tinggal tambah sunscreen Udah 3 produk selesai semua urusanmu Dan dari packaging boxnya aja aku tuh udah cinta banget liat Kayak gak berisik simple tapi elegan Dia tuh udah merepresentasikan kalo dia tuh skincare yang basic Gak berisik tapi nyata gitu hasilnya Pates aja ya si produk ini tuh udah terkenal banget di korea selatan sana Apalagi si first spray serumnya ini udah terjual 5 juta botol Aku ngerti sekarang kenapa Pokoknya kedua produk ini tuh aku cinta banget Fix Semua link produknya aku sebutin di video kali ini Bakal aku taruh di description box So make sure you check that out Sekitu aja video kali ini Terimakasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Bye Bye